Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Yudi Kicau Pada kesempatan kali ini saya akan jawab Salah satu komentar ya Yang bertanya kembali saya Bang bagaimana caranya Supaya di laksuran kita itu materinya lengkap Tetap pantangin channel saya terus Jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Agar omku selalu dapat notifikasi video terbaru Dari channel Yudi Kicau Oke disini saya akan memberikan tips bagaimana caranya supaya laksuran kita itu lengkap materinya Jadi yang sebelumnya sempat saya bahas dulu ya Untuk materi jalaksuren yaitu biasanya yang biasanya disebut jalaksuren fighter ya Nah itu seperti apa sih jalaksuren kita tuh Kalau misalkan mau fighter Nah kalau untuk dari segi seperti itu Gimana karakter burungnya ya omku ya Kemarin ada yang bertanya kepada saya Boleh gak bang Kalau kita punya dua jalaksuren itu Kita gantang bersamaan Nah itu pun juga boleh saja ya omku ya Tergantung dari materi si burungnya Jadi kalau misalkan seperti ini ya Misalkan kita biasanya dipisahkan Dipisahkan dan dia ini saling bunyi gitu dipisahkan Nah itu gak jadi masalah ya omku ya Yang penting intinya seperti ini ya Misalkan baru beli dan kita gantang Nah itu gak boleh ya omku ya Jadi perlu adaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu ya Tapi kalau misalkan si burung gitu sudah lama di rumah kita Nah itu gak jadi masalah ya Mau kita gantang semuanya Jadi biar apa sih maksudnya Supaya kita gantang bersamaan tuh Supaya dia ini materinya tercampur ya omku ya Jadi saling berbagi materi ya Biasanya seperti itu Karena jenis jalaksuren ini Gak seperti burung lain ya Nah jadi contohnya seperti itu ya omku ya Buktinya jalaksuren saya Ketika kita didekatkan gitu Nah itu keluar materinya Dan bagi khususnya buat yang ingin jalaksuren kita ini Menjadi keluar materinya itu Nah itu pun juga tergantung cara perawatan Jadi kalau misalkan membutuhkan jalaksuren ini Keluar materinya Silahkan layak video saya yang sebelum-sebelumnya ya Tentang cara perawatan saya Disitu saya udah jelaskan Jadi intinya pada si burung ini gimana istilahnya Kalau misalkan mau keluar isian Ataupun burung itu mau materinya lengkap Karena dari segi perawatan kita aja konsisten atau tidak ya Itu harus dipikirkan ya omku ya Karena kalau misalkan biasanya kita melakukan perawatan Seperti yang saya sudah bagikan Nah burung itu intinya Harus terus mediasi dengan si majikannya ya omku ya Nah itu harus lakukan Interaksi setiap hari Dan kita mainkan tangan ya omku ya Dan dari segi pakannya juga Jangan sampai Kalau misalkan kita menggunakan oplosan ya Oplosan Jadi jangan sampai Istilahnya kita ngasih pur toksong Dan kita oplos Terus besoknya lagi kita kasih fancy Nah Sebenarnya kalau untuk pur Semua sama aja sih omku ya Mau pakai pur fancy Mau pakai pur toksong Itu sama aja sebenarnya Kalau menurut saya ya Tidak ada perbedaannya Cuman dari sekian Banyak saya Mempunyai jaluk suren Tidak 100% saya memakai Top song ataupun fancy ya omku ya Karena jaluk suren ini Kalau menurut saya Lebih suka dia ini memakan pur BR 11 Jadi saya sampurkan Top song sama pur BR 11 Nah Ini posisinya saya lagi penjemuran ya omku ya Fungsinya penjemuran itu supaya apa Nah Ada juga yang bertanya kepada saya Gimana sih jaluk suren kita ini Supaya mau nangkri di tangan Nah Jadi kita Harus Mengatur strategi omku ya Jadi kita lihat karakter si burungnya Dia ini gerabagan apa tidak ya Jadi Jadi khusus yang burung yang gerabagan itu Nah Kita harus tahu bahwa si burung itu Emosinya sedang naik ya Kalau yang gerabagan itu Gimana caranya supaya Burung yang gerabagan itu Nah bagaimana burung yang gerabagan itu Supaya Emosinya turun Nah Kalau misalkan emosinya Ya Kalau misalkan burung gerabagan Nah Emosinya naik Nah itu cukup dimandikan rutin Satu hari Misalkan Dua sampai tiga kali ya omku ya Nah Itu untuk meredam Fungsinya kalau misalkan Kita mandikan itu Gak usah mesti kita mandikan semprot ya omku ya Jadi Tambah naik dia emosinya Ya Pakai cepuk saja omku ya Cepuk besar Biarkan dia mandi sendiri Namanya seperti itu Nah untuk cara mengatur Bilahinya Supaya bilahinya itu naik Dan emosinya itu turun Nah itu diwajibkan Untuk jumur seperti ini ya Sampai Jemur seperti ini Nah jumur seperti ini Sampai Biasanya saya lakukan Sekitar jam tujuh pagi Sampai jam sebelasan ya omku ya Itu jumur Bucang Jadi extra puding Untuk extra puding Usahakan Nih ada yang komentar kepada saya Om Saya mengasih pur Eh mengasih jangkrik Jadi sehari Pagi doang yang saya kasih Yaitu 10 ekor Nah itu yang disebut Tidak konsisten Ya Jadi sorenya dia itu gak kasih Jadi jangan dibiasakan Seperti itu ya omku ya Usahakan jangkrik itu Rutin Untuk jalak suren Maupun Burung Jalak lainnya Yaitu 5-5 ya omku ya Itu udah standar Standar Semua burung Udah saya kasih 5 per 5 Nah Terima kasih telah menonton 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 sub indo by broth3rmax